Halo Sobat Youtube, kali ini saya ingin membahas tentang cara untuk mengasah pisau muragnif Biasanya kalau kita bertanya pisau bushcraft untuk pemula, itu disarankan ke muragnif ya Nah, yang jadi masalah, pisau ini sebenarnya susah untuk di asa ya kawan-kawannya Sebelumnya, saya pernah komen kalau pisau ini tumpul, saya akan coba buat tutorial cara mengasah pisau ini Dan pisau ini sudah lama saya gunakan dan sering muncul di channel ini ketika saya gunakan Paling kalau tumpul pun, ini sudah agak-agak sedikit tumpul ya, tapi masih tajam sebenarnya Bahkan kalau tidak sampai skala slice kertas, kemampuannya itu masih hebat ya kawan-kawan Meskipun sudah tidak mulus untuk melakukan slice kertas, tapi teman-teman bisa lihat Untuk buttoning dan untuk feather sticking, ini masih sangat baik ya kawan-kawan Jadi, meskipun pisau muragnif Anda sudah tidak skala slice kertas, tapi kalau kita coba untuk melakukan pekerjaan ringan untuk bushcraft Pisau-nya itu pasti tetap mumpuni Tapi kalau kalian orangnya perfection, dan kalian ingin pisau tetap tajam seperti bawaan pabrik Pastinya kalian ingin agar dapat mengasah pisau muragnif ini Oke, untuk mengasah pisau muragnif itu kalian harus tahu morfologi dari bewel pisau tersebut Secara umum, pisau muragnif ini menggunakan yang namanya scandy green Kemudian, pisau ini punya yang namanya micro bewel Micro bewel itu yang saya zoom dan itu mengkilat di bagian atas, itu adalah namanya micro bewel Dari beberapa pengalaman yang pernah mengasah pisau ini Meskipun kalian berhasil asah sampai skala slice tisu Tapi, biasanya ketajamannya itu tidak awet Dan itulah yang bikin saya pernah merusak salah satu pisau muragnif pro karbon saya Karena setelah saya isi yang coba asah Meskipun tajam sampai skala cukur bulu kaki, tapi tajamnya itu tidak awet kawan-kawan Makanya saya beli lagi satu pisau muragnif pro karbon, yaitu yang saya pegang ini Dan ini sudah lama saya gunakan, dan sampai sekarang belum saya asah Rencananya sih saya mau bikin video cara mengasah jika pisau ini sudah tumpul Sudah sejak lama saya melakukan research cara mengasah pisau muragnif Salah satu video yang saya tonton adalah ketika proses pembuatan pisau itu di pabrik Dan disitu ada cara ketika di asah oleh pabrik Coba kita lihat reka dengan lambatnya Jadi memang hampir mustahil ya kita mau asah muragnif hingga perfect seperti bawaan pabrik Itu karena yang ngasah robot cuy Aduh, tangan tremor kayak gini mana mampu Tapi tenang, kita punya cara untuk mengasah pisau muragnif ini Yang kalian butuhkan hanyalah lembaran kulit Kalau bisa sih kulitnya ada bagian kasarnya ya kawan-kawan Kemudian juga kertas amplas Dan terakhir autosol Trik ini selalu saya gunakan dan selalu berhasil mengembalikan muragnif saya ke ketajaman pabrik Karena kalau kalian hanya stropping saja Kalau hanya di stropping biasa dengan kulit Lama-kelamaan itu si muragnif ini bakalan gak mau lagi sampai slice bulu kaki ya Trik ini berfungsi untuk kalian yang masih punya pisau muragnif standar bawaan pabrik Dan belum pernah di asah menggunakan batu asah atau sejenisnya Selama setahun pisau ini aktif saya gunakan Dan juga sering saya pasangkan dengan tramontina Meskipun saya gunakan sampai benar-benar Kalau di stropping itu sudah tidak bisa balik ke cukur bulu kaki Dengan trik ini saya bisa mengembalikan ke standar ketajaman pabrik Oke ini alas dari kayu sudah jadi Triknya sebenarnya seterhana Yang kalian butuhkan adalah bekas asahan dari pisau lain Sebelum kita lanjut Saya tes ketajaman dulu ya Bagaimana ketajaman dari pisau muragnif ini sebelum saya asah Bisa teman-teman lihat ini kurang menggigit ya Biasanya sih ini sekali tarik langsung habis ini bulu kaki Oke seperti yang saya katakan tadi Kita butuhkan serbuk dari si kertas amplas ini Jadi kalian juga bisa menggunakan belakang pisau untuk menggosok si kertas amplas Sampai menghasilkan bubuk-bubuk hitam Jadi yang dibutuhkan disini adalah bubuk dari kertas amplas ya Bubuk pertemuan antara besi yang digosokkan dan bubuk dari kertas amplas Kemudian kalian pindahkan ke stropping kulit yang kalian punya Untuk lembaran kulit sendiri saya suka pakai yang bagian kasar ya kawan-kawan Nah bubuk hitam seperti ini yang dibutuhkan Setelah itu kalian ambil autosol Dan kalian gosokkan autosol tersebut ke kulit atau stropping yang kalian punya Kemudian kalian gosok-gosokkan pisau Seperti kalau kalian melakukan stropping seperti biasanya Trik ini saya lakukan jika stropping cara biasa gagal untuk mengembalikan ketajaman pisau dari muragnif Jadi sudah berapa kali kasus di mana saya stropping biasa Tanpa menambahkan bubuk dari amplas maupun menggunakan autosol seperti ini Pisau muragnifnya tetap tidak dapat tajam sampai skala cukur bulu kaki Dan setiap saya coba menggunakan trik ini Selalu worth it untuk mengembalikan ke standar ketajaman pabrik Jadi memang benar muragnif ini disarankan sebagai pisau untuk pemula Dan juga untuk mengasahnya itu sangat gampang Hanya perlu di stropping seperti ini Dan cara ini menurut saya adalah cara yang paling rasional Karena kalian lihat sendiri bagaimana muragnif itu diasa di pabrik Dimana memang sangat presisi karena diasa oleh robot Dan untuk pemula seperti saya dan mungkin teman-teman yang juga baru punya muragnif Mengasah skandi green dan membuat mikro bewel itu sangat rumit ya menurut saya Karena membutuhkan latihan dan juga jam terbang yang tinggi untuk bisa mengasah hingga level seperti itu Dan menurut pendapat pribadi saya Dengan bentuk bewel dan mikro bewel yang ada pada muragnif ini Memang didesain agar ketika digunakan itu Dan ingin diasa cukup di stropping saja seperti ini Maka ketajamannya akan kembali seperti semula Kecuali kalian yang suka bereksperimen mengubah muragnif jadi convex Ataupun merubah bewelnya jadi True skandi green tanpa mikro bewel Dan itu sudah saya coba di pisau muragnif saya yang tahun lama itu Dan hasilnya memang hancur ya kawan-kawan Oke dan hasilnya seperti ini Bisa kalian lihat Untuk slice kertas itu sangat mulus ya kawan-kawan ya Jadi untuk kalian yang punya muragnif di rumah Dan sudah tidak bisa cukur bulu kaki lagi Meskipun di stropping pakai kulit Kalian bisa coba pakai cara ini Kalian tinggal tambahkan bubuk dari kertas amplas Dan juga menggunakan otosol untuk medianya Dan dipastikan muragnif kalian kembali ke skala cukur bulu kaki seperti ini Jadi mikro bewel dari pisau muragnif ini Jangan sampai kalian hilangkan Jika memang kalian ingin pisau kalian itu awet tajamnya Karena level kemberingannya ini diukur dengan Presisi oleh robot pabrik ya kawan-kawan ya Jadi bagi kalian yang baru punya muragnif Atau yang bingung mau ngasam muragnif Cara ini adalah cara yang paling memungkinkan Dengan catatan yang pertama Pisau kalian itu masih dalam kondisi standar pabrik Yang saya maksud itu belum pernah kalian asa menggunakan batu asa Kemudian kalian hanya butuh lembaran kulit Autosol dan juga kertas amplas Tips dan trik lain juga untuk muragnif kalian Bisa kalian perhatikan di bagian muragnif ini Sementaranya ada celah ya disini Dan kalian lihat yang saya tunjuk ini Itu adalah bekas dari lem Korea atau lem G Jadi bagian itu saya masukin lem Agar air tidak masuk ke dalam bagian paksi dari pisau muragnif ini Tambahan informasi pendapat pribadi saya Untuk mempertahankan pisau muragnif kalian itu tetap tajam Dan bisa di asa dengan cara ini Yang kalian perlu lakukan hanyalah ketika menggunakan pisau ini Gunakan untuk slicing Jadi setiap penggunaannya cukup melakukan push cut saja Jadi kalau memotong sesuatu lakukan dengan cara push cut Ataupun jika kalian lakukan batoning juga masih aman Tapi kalau dibenturkan dengan cara chopping Saya rasa itu kurang cocok ya kawan-kawannya Karena bisa saja menimbulkan chipping pada pisaunya Tapi setahu saya tujuan dari mikro bebel juga Untuk mencegah chipping pada pisau Tapi dari ukuran dan bobotnya Memang ini lebih cocok untuk melakukan yang namanya push cut Jadi kalau kalian ingin memotong dahan yang agak besar Atau ukurannya itu lumayan besar Kalian bisa meniru cara si hewan perang-perang Kalau menebang pohon Jadi kira-kira push cut itu seperti ini kawan-kawan Jadi kalian memotong dengan gerakan mendorong ya seperti ini Anggaplah kalian butuh kayu untuk bifak Dan ingin menebang dahan yang lumayan besar Kalian bisa menggunakan cara ini Cara lain juga untuk menjaga ketajaman dari pisau muragnif kalian Kalian tahu kan bushcraft ini terdiri dari beberapa tools Karena pisau bushcraft itu beda dengan pisau survival Dan sudah saya pernah bahas di channel ini Dimana kalau kita nge-boost Pasti kalian butuh alat lain Seperti gergaji dan juga seperti kapak maupun parang Jadi di bushcraft ini Masing-masing tools punya porsi untuk tugasnya masing-masing Meskipun begitu Pisau bushcraft seperti muragnif ini Bisa di brute force untuk menjadi pisau survival Ketika kita berada dalam kondisi survival Hanya saja memang tidak setangguh dan se-efektif dari pisau survival Apalagi untuk urusan chopping Itulah kenapa kita butuh benda pendukung lainnya Seperti parang maupun kapak dan juga gergaji Jadi untuk kalian yang baru mulai membeli pisau Dan memilih pisau muragnif ini Kalian tidak perlu bingung Kalian tinggal invest di ini saja Setelah membeli pisau ini Kalian tinggal invest untuk beli lembaran kulit Kalau bisa sih yang ada bagian kasarnya Karena saya sudah coba sendiri dan memang itu efektif Daripada menggunakan bagian yang halus Dan ini cara yang paling mudah menurut saya Karena memang semua orang bisa membeli pisau Tapi tidak semua orang bisa mengasah pisau Saya sendiri sih kalau convex saya berani ngasah ya Tapi kalau skandi kayak gini agak ngeri-ngeri juga sih Soalnya kalau ngasah skandi Tangan saya cenderung bergerak Dan itu merubah sudut bebel tersebut Bukannya skandi malah jadi convex Oke teman-teman selamat bereksperimen Kalau ada yang sudah coba dan mendapatkan pengalaman yang sama Mungkin kalian bisa berbagi pengalaman kalian di kolom komentar Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka Dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan Dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya Terima kasih telah menonton!